SANSWIFT 7 SANSWIFT 7 adalah mobil listrik yang dikembangkan oleh tim Solar Racing Society dari University of New South Wales di Sydney, Australia yang dipimpin oleh Richard Hopkins, mantan kepala operasi tim F1 Red Bull Racing Mobil ini dirancang untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi mobil tenaga surya di seluruh dunia SANSWIFT 7 punya berat sekitar 200 kg dan dilengkapi dengan 149 sel surya yang dipasang di atas mobilnya untuk tujuan menghasilkan listrik tersebut Nah, mobil ini diperkirakan dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 130 km per jamnya dan dapat menempuh jarak hingga 800 km saat baterai sudah penuh diisi ulang Kemudian, mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi yang canggih banget seperti sistem manajemen daya dan juga sistem pendingin udara yang membantu meningkatkan efisiensi mobilnya Dan SANSWIFT 7 juga menggunakan material yang ringan dan kuat seperti serat karbon untuk mengurangi berat mobil sehingga memaksimalkan kinerja kendaraan dan efisiensi energi juga guys Skelet Product Skelet Product adalah sebuah produk ortopedi yang terdiri dari brace atau penyangga tubuh berbasis teknologi pencatakan 3D Produk ini dirancang khusus untuk membantu orang yang mengalami cedera pada tulang, sendi, atau otot serta bisa juga untuk mendukung pemulihan pasien setelah operasi Nah, Skelet Product punya beberapa keunggulannya teman-teman antara lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, ergonomi serta ringan tidak mudah merasa panas dan lembab, mudah dipasang dan juga dilepas serta terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang artinya akan tahan lama Jadi, dengan menggunakan Skelet Product pasien yang mengalami cedera tadi dapat mempercepat pemulihan mereka dan menghindari komplikasi yang mungkin terjadi Namun, harganya nggak terlalu ramai ya di kisaran 200-500 dolar Amerika atau setara dengan 3 jutaan sampai 7 jutaan Jadi, apakah kalian bersedia membayar sebanyak itu? Pivot Boy Inovasi energi angin tidak kalah menariknya nih Sebuah tim dari Spanyol telah menciptakan generator angin mengapung ini guys Namanya adalah Pivot Boy Nah, Pivot Boy adalah sebuah sistem penerangan jalan umum yang menggunakan energi terbaru dari tenaga angin Pivot Boy terdiri dari sebuah tiang yang ditanam di dalam tanah atau dipasang di atas permukaan air Pada tiang tersebut terdapat baling-baling yang akan berputar karena adanya angin Energi yang dihasilkan oleh Pivot Boy dapat digunakan untuk menerangi jalan pada malam hari atau saat cuaca buruk Selain itu, Pivot Boy juga dilengkapi dengan sensor gerak dan juga sensor cahaya yang akan mengatur kecerahan lampu sesuai dengan kebutuhan dan situasi di sekitarnya Selain itu, produk ini juga mudah dipasang dan tidak memerlukan perawatan yang rumit Secara keseluruhan, Pivot Boy adalah produk inovatif yang menggabungkan energi terbaru dari tenaga surya dan angin untuk penerangan jalan umum yang ramah lingkungan dan juga hemat biaya Honda Uni CUB adalah sebuah produk kursi roda canggih yang dirancang untuk membantu mobilitas manusia dengan lebih mudah dan efisien karena menyesuaikan berat badan dan juga gerakan tubuh penggunanya Alat ini dirancang dengan teknologi yang canggih seperti sistem sensor dan juga kontrol yang sensitif dan juga presisi sehingga pengguna dapat mengendalikannya dengan mudah seperti bergerak maju, mundur, berbelok, ataupun berhenti Kelebihan lainnya adalah bentuknya yang ringkas dan juga mudah disimpan Selain itu, kursi roda ini juga dilengkapi dengan sistem baterai yang dapat bertahan hingga 6 jam sehingga pengguna dapat memakai alat ini untuk bergerak dengan lebih lama tanpa harus khawatir kehabisan daya Honda Uni CUB juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mobilitas seperti untuk membantu mobilitas di dalam gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat umum lainnya Kursi roda ini juga dapat meningkatkan kemandirian penggunanya sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas sehari-hari Flow Stop Flow Stop adalah sebuah produk dari Perancis yang digunakan untuk menghentikan aliran air dengan cara yang super efektif dan juga cepat Produk ini bekerja dengan menempatkan bantalan karet khusus pada bagian dalam pipa kemudian menekan bantalan itu dengan menggunakan batang penggerak untuk memblokir aliran air Keuntungan menggunakan Flow Stop adalah penghematan waktu dan biaya dalam menghentikan aliran air pada pipa terutama dalam situasi darurat seperti kebocoran pipa yang perlu segera diatasi Ya, tadi aku bilang hemat waktu itu lebih tepatnya hanya 1 menit ya guys untuk mengembangkan alatnya terlebih dengan adanya aplikasi pendamping akan membuat kita merasa lebih aman karena mereka akan memberitahu jika ada masalah yang bakalan terjadi Dan karena kebanyakan air banjir itu tidak lebih dari 1 meter maka ide dari produk ini dianggap cukup untuk melindungi pintu masuk dan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi Cardpot Cardpot adalah sebuah produk robot bola yang dirancang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di berbagai lingkungan dengan ukuran diameter 16,5 cm hingga 2,1 meter Produk ini dilengkapi dengan kamera, sensor dan juga GPS yang memungkinkannya untuk mengumpulkan data serta informasi dari lingkungan sekitarnya guys Nah, guardbot dapat digunakan untuk berbagai tujuan nih teman-teman seperti pengawasan perbatasan, keamanan industri, pemantauan lingkungan, pencarian dan juga penyelamatan dan lain-lain sebagainya Produk ini ternyata juga dapat bergerak di berbagai medan lho termasuk tanah, air dan juga salju Jika di darat bisa mencapai kecepatan sekitar 19 km per jam sedangkan di air sekitar 5 km per jamnya Ya, keuntungan dari menggunakan guardbot ini adalah efisiensi dan juga kemampuan untuk melakukan pengawasan dalam berbagai kondisi lingkungan yang sulit diakses atau berbahaya bagi manusia Produk ini juga dapat bekerja secara terus-menerus selama 24 jam dan punya kemampuan untuk mengumpulkan data secara real-time juga lho Kemudian, guardbot dapat dioperasikan dari jarak jauh dan juga dapat dikendalikan secara otomatis melalui program yang telah diatur sebelumnya Dengan fitur-fitur dan keuntungannya, guardbot menjadi sebuah produk yang inovatif dan bermanfaat untuk berbagai keperluan pengawasan serta pemantauan di berbagai lingkungan Tech Innovation InnoMate Menurut data dari WHO, pada tahun 2019 sekitar 2,2 miliar orang menderita masalah penglihatan Dan kota-kota modern di dunia sering menjadi rintangan bagi mereka Beruntungnya, sebuah tim dari Austria ingin memudahkan kehidupan bagi orang yang punya masalah penglihatan dengan menggunakan sepatu ini Nah, sepatu ini punya berbagai sensor yang bisa mendeteksi rintangan atau bahaya dan kemudian mengirim sinyal ke pemakai melalui getaran, suara, ataupun cahaya Sensor yang dimiliki sepatu ini mencapai jangkauan sekitar 4 meter dan terkemas dalam sepatu yang kompak, tahan debu dan juga tahan air Sedikit mirip kayak GoPro gitu lah guys konsepnya Ya, tentu aja sepatu ini kompatibel dengan smartphone Kamu bisa mendapatkan sepasang sepatu seharga sekitar 3.400 dolar Amerika atau setara dengan 52 juta rupiah Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye Bye